Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fauzul Muna Bahasiswi dari Universitas Mula Kudus Program Studi Teknik Informatika Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara Yang pertama yakni wujud hubungan warga negara dan negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau ro Yang kedua yakni hak dan kewajiban warga negara Indonesia Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 Hak warga negara Indonesia Salah satu hak warga negara Indonesia adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Yang tertera pada pasal 27 ayat 2 Kewajiban warga negara Indonesia Kewajiban warga negara Indonesia salah satunya adalah wajib mentaati hukum dan pemerintahan Yang tertera pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedulukannya di dalam hukum dan pemerintahan Dan wajib menuju hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Hak dan kewajiban telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30 Salah satu dari contoh penjabaran hak dan kewajiban yang tercantum di dalam salah satu pasal tersebut Yakni pasal 26 ayat 1 yang berbunyi Menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Dan pada ayat kedua dalam pasal 26 berbunyi Syarat-syarat mengenai keluarga negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Di Indonesia ini telah mengalami beberapa pelanggaran tentang hak dan kewajiban warga negara Seperti contohnya Pertama yakni tidak atau menghindari membayar pajak Sedangkan pajak, membayar pajak itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan Yang harus kita lakukan sebagai warga negara Yang kedua adalah melanggar hak asasi manusia lain Seperti kita ketahui banyak hak asasi manusia yang harus kita hormatikan Karena setiap orang itu mempunyai hak Yang ketiga yakni pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar Yang keempat, tidak ikut serta dalam pembelaan negara Yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional Yang keenam, yakni tidak mentaati peraturan laluntas Kali ini tidak mentaati peraturan laluntas itu sangat-sangat banyak dilanggar Seperti contohnya Tidak memakai helm saat berkendara Tidak membawa SIM, tidak membawa SNK Tidak menyalakan motor atau mobil dan lain sebagainya Yang ketujuh, yakni merusak fasilitas umum dan membuang sampah secara sembarangan Seperti contohnya Di Jakarta itu sering terjadi membuang sampah secara sembarangan di sungai-sungai Yang menyebabkan Jakarta menjadi banjir Dan merusak fasilitas umum Fasilitas umum itu tidak boleh dirusak karena fasilitas umum adalah milik negara Fasilitas umum itu harus dijaga dan kita rawat Tidak boleh kita rusak Yang ketelapan, yakni tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan Seperti halnya, kegiatan lingkungan yakni gotong rohan lima dan sebagainya Yang kesembilan, yakni tidak jujur dan melakukan korupsi Kata tidak jujur itu bisa kita artikan pada saat kita melakukan ujian tapi kita menyuntik Itu artinya yang kembali kalian untuk bergabung menjadi bagian dari kami yakni Universitas Murakudus, terutama pada pelurian teknik informatika Yang kemudian bisa dilihat di link di bawah Universitas Murakudus, cerdas, santun, dan berjiwa wira usaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh